Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Nur Syafaat NIM 193-090-006 Disini saya akan mengumpulkan tugas video Psikologi Keluarga Yang mana dalam video kali ini Berjudul Relasi dan Intimasi dalam Keluarga Mari kita simak bersama-sama penjelasannya Relasi Dalam Keluarga Dalam psikologi Perkembangan masalah relasi antara orang tua dan anak Pada umumnya merujuk pada teori Kelekatan yang dipelopori oleh John Bobly Teori ini menggarisbawahi perilaku pengasuhan Sebagai faktor kunci dalam hubungan orang tua dan anak Sejak usia dini Teori ini sebenarnya mengembangkan kelekatan Antara anak dan pengasuhnya Komponen kehangatan dalam relasi orang tua dan anak Sangat membentuk pertumbuhan Anak dalam rangka menumpuk komponen dalam diri anak Pada dimensi merasa dicintai Mengembangkan rasa percaya diri Mereka akan memiliki rasa percaya diri Dan menikmati kesertaan dalam aktivitas bersama orang tua Kehangatan akan memberi afeksi positif Dan meningkatkan mood Keperdulian dan respon terhadap sosialnya Selanjutnya Intimasi Dalam Keluarga Menurut Bolby dan Esmor Perilaku intimasi merupakan suatu tingkah laku yang ditunjukkan oleh baik kepada orang tuanya Perilaku ini adalah perilaku anak yang menangis Mendekati dan mencari kontak dan berusaha untuk mempertahankan kontak pada orang tuanya Ketika anak sedang mencari kenyamanan atau ketentraman Aspek ini menurut Granberg Dan Asren adalah Satu Kepercayaan menunjukkan bahwa remaja Percaya bahwa orang tua dan teman sebaya Mengerti dan memahami kebutuhan dan keinginan mereka Dua Komunikasi menunjukkan persepsi remaja mengenai orang tua dan teman sebaya Yang peka dan mau mendengarkan bagian emosi mereka Dan menilai tingkat serta kualitas Keterteliban dan komunikasi verbal dengannya Tiga Ketersaingan Menunjukkan perasaan remaja Mengenai ketersaingan, kemarahan, dan pengalaman Pelepasan dari hubungan kelekatan dengan orang tua dan teman sebaya Itulah penjelasan dari saya Mengenai Relasi dan intimasi dalam keluarga Jika ada kekurangan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh